Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dulur-dulur semua ini alms yang siap pakai yang ini versi 2in 4ot ya jadi inputnya stereo nanti outputnya juga stereo kalau di main di 2i kalau mandi 4w nanti diduain 4ot ya ini sudah ready semua ini versi kedua versi lebih murahnya nih malahan yang dulu itu harganya kisaran satu juta ke atas ini enggak sampai satu juta lor ini tak banderol kalau nggak salah 950.000 saja ya jadi nanti ada biaya admin saran 30.000 atau 50 ya nanti nanti ya enggak ada satu juta lah ya enggak ada satu juta kalau yang dulu itu 1.100.000 ya kalau ini 950.000 karena berbeda panelnya saja temen ya berbeda panelnya saja untuk selebihnya enggak ada pengurangan cuma panelnya saja ini saya cetak di percetakan di Indonesia bukan di luar negeri kalau di luar negeri itu pakai aluminium warnanya warna putih kalau ini pakai besi ini besi polos ya sini ya enggak ada tulisan sama sekali Nah itu ada tulisannya itu saya cetakkan stikernya temennya dan stikernya cuma itu tuh temen sebetulnya saya mau cetak utuh blok itu cuma nanti ngelubanginnya saya disini temennya yang agak susah ya kalau enggak bener-bener tajam nanti eh apa namanya jelek hasilnya saya pernah bikin jaleh makanya tidak ada saya bikin lagi tak buat sendiri saja nah ini seperti ini harganya lebih murah lor Anda ada satu juta daripada beli KW sampai nanti mending beli ini ini aja sudah dapat garansi ya garing saya juga ini garansinya juga apa lama bisa diklaim ya gratis eh apa biaya ongkos memperbaiki nanti kalau untuk service pertama angin lor nah ini seperti ini ini saya ready tiga buah saja ya yang aslinya lima buah yang dua buah belum tak bikin sama sekali kitnya saja belum saya bikin ya ini pas nanti dimasukkan ke rak ya oke seperti ini bisa kalian lihat oke belakangnya ya lada lah kayak gini gilungur ini ya seperti ini belakangnya ya ini inputnya 12 ini ini outputnya sub low mid-high ya inputnya ada dua ini input untuk sub dan low ini untuk input mid-high ya seperti itu kalau mau digunakan eh stereo berarti nanti sistemnya begini itu namanya eh ini punya tetap stereo nanti outputnya kalau main 2W nanti sini sama sini ini sebagai sub ini low sub low mid-high ini sub low ini mid-high ya sama nanti tinggal mainkan frekuinnya saja ya agar sama lor ya ada ada perbedaan selisih di kita namanya juga ngebor manual ini sebetulnya bisa kalian kasih kelihatan apa stiker-stiker apa itu ya nanti terserah kalian itu tergantung selera ya kabel poranya seperti ini ini asli tembaga ya saya nyari yang tiga itu enggak ada temen malah enggak muat disininya makanya nyari dua oke tak bukakan eh dalamnya seperti apa ya kurang lebih sama lah kayak dulu ya oke sudah kelihatan ya seperti dulu ya ndak ada perubahan sama sekali nah ini kan kitnya nih 4 in 4 out nah ini saya buat 2 in 2 out yaitu parallel input sub dan low diparalel menjadi input 1 mid-input mid-high diparalel menjadi input 2 yang namanya diparalel itu pasti pin 1 kena pin 1 pin 2 kena pin 2 pin 3 gitu aja kok repot ya karena ada yang tanya diparalel gimana maja diparalel yang namanya diparalel itu pasti sama kecuali kalau di seri masa input di seri ya enggak mungkin lah seperti ini ada lemanya weh sangat rapi tulur Insya Allah sangat rapi lah ya seperti itu pengkabelannya trafo PSU kit kabel lois itu tok nah seperti ini ini kebar manual ya lor nah seperti itu nah belakangnya seperti ini nampak dari belakang ini lightnya dicemper ya seperti itu tentunya komponen semua original bagus standar lah standar ngkotak ke iwi bangku warganya 1 juta sakitnya tok oke seperti itu biar kalian enggak penasaran oh ya nanti enggak saya cek sound ya karena video cek soundnya juga sudah ada kurang lebih sama lah enggak ada perubahan suaranya kecuali kalau vergonsina dimainkan berbeda pasti berbeda oke jadi kali ini videonya tidak cek sound ini video tentang berisi tentang jadinya saja teman-teman ya jadi tidak saya cek sound kalau mau lihat cek soundnya silahkan lihat video sebelum ini yang sama ya ini platnya putih yang dulu kalau yang sekarang platnya hitam sama lor sebelumnya anda ada perubahan sama sekali dan ini ada garansi service pertama kali tenangnya nanti kalau service kedua ketiga empat dan selanjutnya nanti kena biaya kalau untuk pertama kali enggak saya kenakan biaya cuma kalian bayar ongkirnya saja oke jadi begitu telur tidak ada apa namanya biaya service untuk pertama kali oke ini sebenarnya sudah ready lama sini ini sudah kotor ini ini kena debu namanya kena debu oke apalagi yang saya jelaskan untuk yang sudah beli kitnya kalau kalian mau bikin panel depannya sendiri silahkan wi ya silahkan wi nanti tak kasih file-nya panel depannya silahkan dicetakkan ya enggak masalah saya kasih gratis desain itu juga perlu waktu ya pengukur juga kalian diwasa ngukur sendiri ya entah kasih file-nya tinggal nyetakan aja apa susahnya oke sekarang dulu nanti kalau mau belanja silahkan di toko orang dulu ya sementara untuk toko lainnya saya nanti kemungkinan belum ready karena saya masih sedia di toko orang dulu ya oke sekarang dulu harganya 950.000 nanti ada lebihnya untuk biaya admin di shopee ya oke sekarang dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati